Oke, selamat datang di Ilham Efta Auto Sesuai judul, kali ini saya ingin review mobil Ya, Hyundai H1 ya Intro Oke, kita mulai dari bagian depannya dulu si Hyundai H1 ini Kenapa saya nyebutnya H1? Karena harusnya H1 Tapi kalau nyebut H dalam bahasa yang itu saya masih agak kurang bagus Jadi nyebutnya H1 ya Untuk bagian depannya Dia dilapisi krum ya, tiga baris seperti ini Dia untuk apa? Lampunya sudah reflektor ya, tapi masih bohlam Dan di bawahnya ada fog lamp ya, seperti itu Mobil Bogor ya Oke, ini sekarang kita berada di bagian sampingnya Si Hyundai H1 Untuk bagian sampingnya dia benar-benar cukup besar ya Si Hyundai H1 ini Dia di kaca memandang masa lalu-nya ada lampu sen ya Dan Sepin ini ya, spionnya sudah electric mirror ya Dan dia ada kaca blind spot-nya Dia handle-nya yang pintu depan begini ya modelnya ya Dia kalau pintu belakangnya Sli doing door-nya seperti ini ya Dia belum electric ya, masih model manual Karena ini adalah Tipe H1 itu Hyundai H1 yang paling rendah ya Bukan yang istilahnya paling mewah Dan dia sudah dapat horden ya di sini ya Mobilnya ya Bannya kita tutup begini Nah, tapi langsung rapat enaknya tuh ditutupnya Dan kacanya untuk di sebelahnya Dia kacanya kaca nyamping begini Maksudnya kacanya ini bisa dibuka ya Semacam apa ya Nanti deh, coba kita review dari dalam Dia ada release body-nya di situ ya Untuk bannya Mobil ini bannya cukup besar ya Kayak ukurannya ya, pelaknya Dengan enam baut Untuk mobil ini Bannya ini ukurannya ini ya Pelaknya ini Dengan ukuran Ring 16 Dengan profil bannya 215-70 Untuk rem belakang Mobil ini sudah rem cakram ya Dan untuk rem depan Pastinya sudah cakram juga ya Dengan ukuran ban yang sama Oke, sekarang kita berada di bagian belakangnya Si Hyundai H1 ya Begini ya bagian belakangnya ya Gede banget ya emang Bagus memang bentuknya si H1 ini Di antara MPV Boxe itu yang istilahnya Saingan Alphard ini jujur Bentuknya memang bagus ya Apalagi dari belakang Dengan logonya disini ya Dan ini kayak edisi khusus ya Bukan yang edisi yang biasa Dia XG tetap ya Karena mobilnya tripet yang tinggi Adalah XG Dan dia Hyundai ya Disini logonya Ada logo H miringnya Kaca sudah ada defogger Ada rewipernya Ada hymon stop lemnya juga Di atas ini ada spoiler ya Dia ada kameranya disini Ini kamera loh Jangan salah ya Kameranya disitu loh Bukan disini Maka jadi Saya kalau tadi yang Apa tuh nanti Pas saya test drive tuh Ada tuh yang kamera mundurnya tuh Itu Tapi lampu semuanya Masih bohlam biasa Semua ya Masih bohlam Kita buka bagasinya yuk Nah Ini bagasinya Cukup lega ya Apalagi bangkunya lagi maju ya Yang istilahnya baris ketiganya lagi maju Ini cukup lega banget ya Apalagi kalau yang istilahnya Yang mundur segini Juga masih lega Apalagi ya Di bawahnya ini Dia memang gak bisa dibuka ya Ini gak bisa dibuka Jadi bahan serapnya ada disini nih Kelihatan ya Tuh Kelihatan Tapi jujur sih Kalau anehkan bangku belakangnya dimundurin Ya jadi bangkus kedua Dan baris ketiga sama-sama dapetnya Dapetnya enak ya Dan Nah Ini kita buka kacanya begini ya Tuh Jadi Istilahnya Ya Zaman Zaman now Maksudnya kayak zaman dulu Jadi kacanya tuh Kayak kupu-kupu gitu ya Bukanya ya Dan ini jujur sih Ini gede banget asli Pintunya Tapi yang saya disayangkan dari Si H1 ini Atau H1 ini Dia kenapa dia gak ada yang bisa Buat buka kaca dulu gitu loh Harusnya kalau dia kayak ada yang Buat buka kaca dulu Ya si Serena ya Jujur jadi Ya kalau kita mau gak usah buka pintu Itu bisa lewat kaca dulu Harusnya Ini kelemahan dari Si H1 ini Kalau menurut saya ya Oke Sekarang kita berada di mesinnya Si Hyundai H1 ya Walaupun memang dia mobil ini MPV Yang gak usah mesinnya dibawa ya Maksudnya boxy ya Jadi masih ada kap mesinnya ya Disini Memang Ini mesinnya ditaruh di depan sini Ruangannya mobil ini cukup rapi ya Rapi Bagus Dan dia ada peradamnya juga Dan dia ada pelindungnya disini nih Pelindungnya cukup besar ya Oke Sekarang kita Langsung aja Masuk ke dalam Dan nyalain mobilnya ya Mobil si Hyundai H1 ini Jujur Ini tinggi banget loh mobilnya Sampah Tinggi banget dan Kita naiknya emang harus pegangan ini Nah enaknya ada pegangan ini Seperti ini Nah kita tutup dulu pintunya Oke kita langsung nyalain aja mobil ya Kunci masih kunci kotak Biasa ya Wow Langsung nyala ya Coba kita ambil nyalain aja dulu yuk Wah Setirnya cukup enteng Dan ini tampilan dashboardnya seperti ini ya Si Hyundai H1 Ini ada karena tipe yang terendah Jadi bisa dibilang ini Tombol-tombolnya gak ada Dia harusnya kalau tipe tertinggi Ini ada tombol-tombolnya nih Pengaturan setir Mobil ini Tilt ya Belum teleskopik Dan dia disini Dia untuk ini Sudah ada Apa tuh Intermittentnya Saklar ya Disini Tapi udah terlihat disini Eh belum deh Voklemnya disini Ayo nyala dulu baru Voklemnya nyala tuh Nah Kan kelihatan kan Lampunya seperti itu ya Cukup terang ya Apa yang menengarannya hatimu Dan disini ada door lock ya Ini spionnya Masih electric mirror doang Jadi masih di track manual nih Kalau kita Kita apa Kita ini Ya masih di track manual sih Belum Belum electric Dan kacanya Ini autonya Hanya auto down Dia belum auto up Dan disini dia Apa Pintu ya Handlenya sudah seperti ini Ada lampunya disitu Dia ada bahan kulitnya ya Dan sisanya masih plastik Buat buka tanki bensin disini Dan disini dia ada tempat penyimpanan Tapi cup holdernya nih Ada disitu Lama door pocketnya ada dua Tapi sisanya sih Masih yang manual semua Belum electric ya Kalau yang ini Dia Apa Dia Pengaturan Bangkunya juga masih manual ya Kalau untuk yang tipe ini Sorry XG itu berarti tipe yang di bawahnya Karena kalau yang Tipe tertinggi ini royal Dan dia lampunya bisa diatur cahayanya Ada buat buka kap mesin ya Hek adjuster di bangkunya Selain recline dan sliding Dia di tengah sini Tipnya sudah di custom ya Karena asli bukan seperti ini Dan juga Disini dia Ada wood panelnya Ada semacam kayak apa Apu alzat AC belum dual zone Tapi Ada heaternya Masih keputar-putaran begini Tapi lengkap posisinya Untuk yang AC Nah ini buat Bagian belakangnya ya Buat ngatur bagian belakang AC belakang Dia tempat penyimpanan disini Ada tempat Ini Socrates lighter Asbaknya Tapi kalau nggak Ini bisa buat Power outlet Dan disini dia Transmisinya Bisa dibilang Matic yang bagus ya Si A1 ini Dan dia disini Ada Cup holder ya Jadi disini Nggak ada apa-apa ya Nggak ada Ini cuma tuas rem doang Karena dia masih menggunakan Handbrake biasa nih Disini Model tangan Bukan model kaki Dia disini Juga Apa Ada semacam Kayak Armrest ya Tapi kalau kalian Nggak bisa duduk bertiga Ya seperti ini Tuh Jadi bisa duduk bertiga Tapi nggak disarankan Nggak disarankan Dan disini ada tempat penyimpanan Dan disini ada tempat penyimpanan lagi Di bawahnya Dan terus Sudah adjuster ya Kalau untuk yang baris ke Apa itu Yang ini Mobil ini Tapi ini Kita turunin lagi Sudah dibilang Jadi buat Narobot cup holder Sama apa Tempat penyimpanan Disini ya Jadi buat Pemisah juga sih Dan dia Di sebelah kanan ada ininya Armrest Tapi sebelah kaki malah Nggak ada Buat naro supir Ini tangan supir kali ya Spion Tengah sudah auto diming Ada tempat Kacamata disini Tempat kacamata Dan ada STNK-nya Mobil bogor Pajaknya berapa ya Pajaknya ini 4 juta Untuk mobil MPV begini ya Luar biasa Mahalnya Dia ada buat lampu baca nih Lampu kesuruhan Tapi sama aja sih Dan Kalau ini yang buat pintu Maksudnya Dan disini Ada Sunvisor Ada kaca plus lampu Disini juga ada Kaca plus lampu Tapi yang lampunya Ngelam Dan disini ada Hand Drip model Ritrack Oke kita pinta baris kedua Sekarang kita berada di baris keduanya Baris kedua Ini kalau baris ketiga juga sama aja sih ya Tapi kenapa sebelah kiri itu Nggak ada armrestnya gitu loh Ada deh tuh armrestnya disitu Harusnya memilihkan sebelah kiri ya Harusnya ya Tapi kalau ini kanan kiri ada Ini Dia kiri doang Kanannya kegak ada Ada Gitu ya H1 ya Kalau yang ini ya Bingung saya Nah Mencet dulu Bisa duduk bertiga sih Kalau ini Nggak dinaikin ya Tapi nggak ada Dapat res Dapat tengah Demang posisinya ini Ini buat captain seat enak ya Tapi selalu ini Kayak bukan captain seat Itu kalau baris ketiga seperti itu ya Itu ada labu bacanya juga disitu Ada hand grip juga AC-nya Sampai belakang ya Semua Dan pengaturan AC-nya disini Bisa disini Bisa dari sini ya Ancit langsung kena kepala Ya belakang Dan suhunya bisa disini Dan dia ada layar ya Yang terhubung disitu Dari situ Keren Tapi ini bisa ngatur juga Dari depan situ ya Untuk kontrol AC belakang Dia ada Apa Set pocket-nya Untuk itu Di pintu Dia ada Foldernya ya Dan untuk Atasnya power window ya Eh bukan power window sih Kayak Door lock ya sih Karena dia pintu ini Kacanya kan harus dibukanya Seperti ini ya Kayak kaca apa Kayak kaca yang nguping gitu ya Jadi mobile phone itu Mencuri hasilnya seperti itu ya Tapi kalau bangku belakang sini Dia nggak ada Buat set pocket ya Tapi dari kliennya mobil ini Ini jaraknya bisa sampai sini ya Jauh Jadi bisa sampai depan Kita kalau mau Musat sampai Ini bangku Sopir Gak usah duduk belakang ya Duduknya sama aja kok Dan dia tetap ada pegangannya disini ya Karena mobilnya memang cukup tinggi Dan dia ada lampu pintu ini disitu tuh Terima kasih ya selamat menikmati ini bener-bener mobil yang bisa dibilang cukup ngeri nih bawa mobilnya nih gede banget gila gila tapi cukup puas sih saya untuk mobil ini ya sorry ya ini saya bukan sambil main hp ini karena saya biar kalian tau nih kalau mobil ini test drive ini jujur enak banget bisa dibilang ini bener-bener enak makanya bisa dibilang ya mobil ini gede ya tuh ada kamera parkirnya lagi ini jujur jangan dicontoh ya seperti ini ya kalau tadi saya harusnya apa cuma ini doang tapi akhirnya test drive juga mobil ini sumpah ini aja turun aja agak ngeri nih karena mobilnya gede banget bo satu gede ya tapi emang jujur sih memang mobil ini cocoknya pakai supir tapi nyaman sih cukup nyaman jadi contoh ya seperti ini ya nah ini saya biar tau aja ini test drive ya disini ya mobil ini wuh 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 jujur masuk sini tuh kadang-kadang kayak apa ya kayak berasa mustahil gitu karena ini ujul mobilnya tinggi banget eh oke pintunya langsung kunci sendiri bo kalau kita ngegasnya cukup pecal oke kita pakai disini aja dulu yuk karena kan mau di review dulu mobilnya oke bagi kalian yang mau langsung lihat mobil ini ya mobil si H1 ini kalau kalian yang istilahnya berkeluarga dan yang butuh supir dengan harga budgetnya sebenarnya sih memang mobil ini bisa dibilang cuma hanya ratusan juta dan ya memang sih ratusan juta tuh bisa seratus juta atau dua ratusan juta dengan tapi harga segitu mobil ini kalau kalian pakai supir ini jujur ini sangat nyaman sekali ya yang tersendiri sih memang enak tapi kalau mobil kayak gini biasanya memang enaknya pakai supir kalian bisa langsung datang aja ke bloknya mall yang ada di lantai basement ya untuk showroomnya ya disitu ya dan kalau mau nanya-nanya lebih lanjut itu bisa ngubungin nomor ya yang ada di deskripsi atau di kolom komentar ya karena biar kalian pada baca semua disitu jadi ya kalau ada yang komen langsung bacanya di komentar tuh saya taruh disitu semua ya oke sekian dulu video saya hari ini terima kasih telah menonton sampai jumpa di video saya berikutnya dan jangan lupa like video ini dan video saya yang lainnya dan jangan lupa subscribe juga channel saya ini di Ilham FT Auto oke terima kasih telah menonton oke cheese love you sub indo by broth3rmax dan jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp